Sekarang bahwa secara umum itu ikan banyak, gimana caranya? Mungkin dalam benak pikiran kebaikan orang begitu, gimana caranya nih? Mau gak mau kan, gimana caranya? Makanya ada yang dikasih-kasih ke orang, ada yang macam-macam deh Mulai tanggal sekian, farm kami tutup, semuanya di lelang Itu kadang-kadang nganes juga gitu Nah kalau saya memang sampai sekarang pun tetap masih nge-breeding gitu Masih nge-breeding, masih tetap konsis di situ gitu Kan emang saya hidup dari tahun ke tahun buat membiayai anak sekolah Buat-buat banyak hal, emang dari situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo brother, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan yang maiz Oke brotherku, dimana pun kalian berada Kali ini saya sedang berada di kediamannya seniman ikan cupang ciganjur Bukan seniman cupang ya, nanti bisa enggaknya di leher lagi Iya kan? Jadi yuk, ini konten gue yang ngebahas cupang Selama ini gue udah lama gak ngebahas Emosi gue belum dulu Malesnya udah capek-capek bikin ya kan? Di hapus tanpa ada peringatan dulu Emangnya gampang bikin konten itu Ya udahlah, jadi ceritanya gini kawan-kawan Karena ini masih siasat kelebaran Saya baru sempet Sinotrohim ke Bang Eh ke Bang Ke Bang Inggris Bareng sama Bang Rio Dan ini pun sifatnya dadakan Jadi pas tadi lagi ngobrol-ngobrol Eh, bahas cupang Ntar dulu yuk Nyalain kamera Kita kontenin aja sekalian Jadi biar kawan-kawan di luar sana tau Kenapa sih Kang Marcu gak ngonten cupang lagi Kenapa sih namanya sekarang berubah jadi sisi lain Marcu Bukan karena tidak ada sebab Bukan karena Marcu berlalih jadi main cana Enggak, enggak, enggak Tapi memang karena keadaan Ya udah sekarang Kita datang sini mau minta Wajangannya sekalian Karena bagaimanapun Bapak Beatrice ini adalah Bener-bener seniman ikan hias cupang Yang sudah puluhan tahun Jadi gak ada salahnya Kalau kita dengerin saran-saran dari beliau Bagaimana sih Apa ya Menyikapi keadaan Percupangan di Indonesia yang sedang Ya bisa dibilang Apa ya Ya lagi Lagi lesu Ya lagi tidur dulu kali ya Ya udah pokoknya gak usah lama-lama Ikuti terus video saya yang satu ini Oke teman-teman Kita lanjut Kita langsung Ini gue bikin video Langsung nih berbarengan nih Sama kontennya Kang Marcu Ya kan Jadi Hostnya berdua Dan sumbernya satu Kita serang Mbak Beat Kenapa? Hah? Kenapa? Karena kalau kita sama Kalau saya sama Pak Rio disatuin Nah pertama Yang mau ditanyain apa Kang Sama Mbak Beat Kang? Ya pertama Yang mau ditanya Mbak Beat gimana kabarnya? Sehat kah? Ya Alhamdulillah sehat Baik Banyak kawan-kawan disana Di Apa namanya itu? Di Subscriber saya Dan subscriber Bang Rio Yang suka menanyakan Kang datang lagi dong Ke rumah Bapak Idris Ngobrol-ngobrol lagi Tentang percumpaan Itu benar adanya Bek Bikin konten lagi Ternyata Banyak yang haus ilmu Sebenarnya gitu Bek Karena mungkin banyak Di luar sana yang Menutup rapat-rapat ilmu tersebut Tapi ke Alhamdulillah Bapak Beat ini Open dia ya gitu ya Mau berbagi Pokoknya Kak Mau berbagi Enggak di mau mati ilmunya gitu Gimana? Sehat ya Bek ya? Alhamdulillah sehat Insya Allah Gopat sehat ya? Amin Kalau saya udah Habisin Inpus 5 Bek Gitu ya Dumpet Udah di Inpus Bek gimana Bek? Masih produksi terus? Cepat? Ya Alhamdulillah Masih Bahkan Hampir setiap Sebulan sekali Kita nge-breed Nge-breed ya Ya cuman memang Cara-cara bisnis saya itu Nggak Nggak murni Vira harus ke Facebook Atau ke IG Cuman ya paling Kayak Pemborong-pemborong Pasar dimana Dimana kadang-kadang Ngangkat main kolam Oke Jadi tetap berjalan Cuman memang Ada yang dirubah ya? Ada yang dirubah gitu Jadi sistemnya gitu Kalau kita hanya berpatokan Ke Facebook Ke IG Ya memang hari ini Kondisinya seperti ini gitu Ya ada banyak hal-hal yang Ya begitulah gitu Menyedihkan lah Banyak percubangan Sebenarnya menyedihkan itu Enggak Cuman terkadang Harga ikan yang memang berkualitas Dengan harga ikan yang gak berkualitas Terkadang dipadukan Ke Disamaratakan Harga di pasar Itu kayak begitu Karena di pasar pun sekarang sudah Juga menjual-jual yang berkualitas Dengan harga yang Cuman tetap Memiliki nominal Gitu loh Gitu loh Tidak 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 Hancur Biasanya Enggak Tetap Sampai sekarang pun Banyak orang yang masih Jual-jual yang kualitas Masih ada yang harga Harga lumayan Harga-harga masih Yang entah 100 ribu Entah 2,5 Entah 150 Masih ada Masih banyak Karena dilihat memang Tingkat kualitasnya juga ya Jadi gak Enggak hanya Enggak semua ikan harus mahal Enggak memang Tuh Tuh Jadi Kayak ada kualitas Kalau dulu kan ada kualitas Ada harga Sekarang ada kualitas Harga sama aja Enggak juga Tetap Tapi Kalau yang memang benar-benar Penghobi Tetap Ikan kalau Menurut mereka memang Bagus sih kualitas Mereka tetap Masih berani harga Walaupun tidak setinggi Seperti yang lalu-lalu Jadi Jadi bahasanya gini Kalau yang gue lihat Kita kembali lagi Ke masa-masa Di 2015 Ke bawah Benar-benar yang Pure hobby aja Yang mau beli Benar-benar Cuma kan Kita sebagai Ya bisa dibilang Sudah Kita dicapnya itu Content creator Di bidang Ikan cupang Kadang-kadang kita punya Beban moral juga Kita pingin Gimana nih caranya Membangkitkan lagi Gairah ini Karena Kawan-kawan saya Bangkrut semua Pada kelaparan lagi Demi Allah Ini Demi Allah Karena Mereka sudah tidak bisa Bekerja yang lain lagi Sedangkan pas kemarin Pas lagi rame itu Alhamdulillah senang Ngelihat ya kan Minimal makan bisa lah Buat ngasih jejan Anaknya bisa Tapi sekarang gak bisa Serabutan Ya karena gini Berawal dari pandemi Pandemi Disitu ada Mungkin ada peluang Ya ada peluang 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 Orang Coba Mengikuti 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 Ya mungkin Mengikuti Hanya sebatas Mengikuti Kalau yang memang Sudah pemain-pemain lama Biasanya sudah stuck disitu Jadi Kita gak perlu Mengikuti mereka Nah yang akhirnya Mungkin pasar penuh Online juga Bludak Ada hal-hal yang Kita gak tahu Jadi apa Buat Buat nampung Dimana Wajar ya Kenapa ya Sekarang saking banyaknya Orang juga Mau menjual sulit Ya mau jual sulit Di dalam kesulitan Dalam-dalam penjualan Otomatis Ada ya mempeh Yang udahlah Yang penting laku Udah yang penting laku Yang penting laku Malah makin membunuh Malah makin membunuh ya Akhirnya ya kan Ya betul Makin terpuruk kita Menang Jadi Kita Di kawan-kawan Konten kreator pun Sebenarnya Sedang sedih Ya Gak bicara orang lain Nah saya pribadi Dari September Itu saya udah Dibombardir Bombardir Setiap saya Wah Waktu itu gak setiap Ada beberapa Yang saya upload Tentang cupang Itu langsung dihapus Secara sepihak Begitu kena itu Saya seminggu gak bisa upload Oke Sebulan 3 bulan Nanti udah seminggu bisa Saya coba upload lagi Kena lagi Oh Waktu itu ada yang bilang Oh jangan-jangan Karena ada rokok nih Coba Mbak Bedris Jangan merokok Ini bener Ini bener Jangan-jangan gitu Terus ada yang bilang Oh jangan dipegang di tangan Jangan di serokan Jangan di plastik Tapi itu semua Udah saya hindari Yang terakhir Waktu ada kontes Kontes di daerah Jakarta Timur Beg Saya bikin video itu jauh Sekitar 3 meter Dari ikan 3 meter dari ikan Dan itu cuma suasana aja Tetap dihapus juga Berarti kan Bukan itu sebenernya Saya bertanya-tanya Apa ini Sampai kawan-kawan Namanya juga netizen Jangan-jangan Ada yang Iseng nih Youtuber lain nih Youtuber cupang lain Ada yang gak suka Makan marcu Enggak 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 kayak gitu Karena bagaimanapun Kita kalau sama-sama Orang Indonesia Enggak akan mau Ngebunuh saudaranya Sejelek-jeleknya gitu ya Beg ya Saya sempet kepikiran juga Ini Jangan-jangan apakah 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 Akhirnya namanya wajar Beg kita kan Oh ya Gimana Di setiap kesuksesan Pasti memang ada Ada yang namanya rintangan Pasti ada Pasti ada ya Beg Pasti ada Kenapa kita bicara mental Karena kita Fokus pada satu titik Kita berharap Hanya satu titik Yang akhirnya Tentik itu terhapus oleh hujan Tidak sesuai harapan Tidak sesuai harapan Otomatis Tidak sesuai harapan Bagaimanapun kan, saya selain konten kreator, saya pedagang juga, ya betul Dagang nggak laku, di pasar nggak laku Sekarang begini, kita ngonten, ngonten yang kita dagangin Sementara yang kita dagangan ini, kondisinya seperti begini, otomatis Makin-makin ya, ya Semakin-semakin gitu Gitu loh, sementara kita tidak punya ancang-ancang Makanya gini, kenapa sih kita harus menabung Untuk mengatasi kondisi seperti ini Ya, ada kisah, kisah-kisah nih Ya memang kita dagang untuk menabung Kenapa? Dengan menabung kan apa? Ada namanya orang bisnis, orang usaha itu pasti yang namanya turun, naik, hancur, itu pasti Tuh, kalau memang dia nggak hancur, paling nggak dia pelan-pelan Tuh, karena kalau udah hancur, udah nggak bergerak Nggak satupun yang bisa Tuh, seperti itu Sekarang ngomong-ngomong, kita memang harus Harus Ya kalau saya pribadi gitu ya Ngeblit ya ngeblit Tiap minggu Bahkan tiap bulan Kenapa? Pikiran saya yang namanya Yang namanya menjual sesuatu Yang namanya borongan Ya udah silahkan Jadi kita udah nggak bicara itu kualitas Kita nggak bicara Udah lah Yang penting ada yang nampung Nah sekarang Yang kadang kemarin saya agak pikir ini Gini, ikan banyak Sementara orang-orang pun punya ikan banyak Saya bertahan Kenapa? Ya karena bukan kenapa Saya sayang mengeluarkan ikan-ikan dengan harga yang terlalu jatuh, terlalu murah Saya sayang kenapa? Memang yang saya bicarakan bukan masalah ikannya Tapi nilai saya memperjuangkan satu genetik itu luar biasa Saya bertahanin Oke Bek Tahan sampai di situ Tahan, tahan, tahan Oke kawan-kawan Pengen tahu keseruannya lagi Kita lanjut setelah Ajar lagi Oke Oke Kita lanjut Kita lanjut lagi Bek Siap Tadi sampai Mbak Be bilang Ikan babi bagus Ditawar murah Karena harga yang sesuai Ya lebih baik ditahan Saya tolak Kenapa itu Bek? Selanjutannya gimana itu Bek? Karena gini Ya karena Ya Di salah satu Perawatan itu kan dengan modal yang cukup juga masalahnya Kalau kita kalkulasiin ya memang gak Sesuai Gak sesuai Gak masuk kosnya lah ya Gak masuk lah gitu Sekarang satu contoh Kita ngerawat ikan lah Ada 500 ekor atau 200 ekor Setiap harinya itu kan paling enggak Kalau kutirnya Kalau kutir-kutirnya sekarang kan anggaplah 25 Sekarang sekarang nih Sekarang nih Kalau kemarin-kemarin kan 35-30 ya Perhari itu kan Itu kan Enggak Disini kan Enggak Enggak mungkin sekantong Dua kantong kan Maksudnya sekarang Kalau kita Kita hitung-hitung Ya gak masuk Begitu loh Kalau pola sukar Ya Kalau Kecuali Belinya burungan sekalian Saya malah 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 Lebih Lebih ini Kalau cuman Harga satuan Bahkan mili Gitu kan Ini namanya mili Berarti kan Checkpotnya kena Nah Gitu loh maksudnya Emang gak rugi Beny tahan-tahan Enggak Saya gak rugi Enggak ada yang rugi Tahu Bunya saya nge-brick muli Itu loh Oh iya Ya tau ya Kenapa Kadang-kadang Apa ya Ya Saya udah memprediksi sih Ini bakal terjadi Udah memprediksi Dari Ya Pertangan tahun kemarin Gitu Cuma Enggak mengira Sampai separah ini Ya kan Kan sebelum Booming tuh 2019 Udah Perah juga tuh Si Instagram Dibendet-bendetin Ya kan Udah biasa Cuma sekarang Imbasnya Selain Instagram Facebook Youtube juga kan Diajar Jadi Ya tadi Bagaimana Si Si apa namanya Si edukasi ini Si pengetahuan Tentang ikan cupang ini Bisa menyebar dengan luas Sedangkan kan Ya namanya kita influencer Kita yang nyebar virus Ya kan Biar Si orang-orang yang nonton ini Jadi yang gak suka Jadi suka Yang tadi suka Makin suka Akhirnya mau beli Mau beli Mau beli Tapi kalau kayak gini Akhirnya Gak ada penambahan Dari sisi Si pengobin baru Ada sih Tapi kecil banget Yang hilangnya banyak Gitu kan Pasti itu Sudah menutup kemungkinan Seperti itu Anak-anak Sedih juga Bener Ya bener juga Si salahnya Kita memang Hanya Hanya di satu Ini aja ya Kayak tadi Saya kontennya cupang Dagangnya cupang Sampai saya sewa tempat Buat naro cupang Begitu cupangnya ambruk Ambruk semua Utangnya jadi banyak Kalau ambruk doang Amruk udah tinggalin utang Yang tadinya gue gak punya utang Jadi punya utang Kan aku Pernah juga deh Jujur deh kawan-kawan Sampai Saya pernah Konten ikannya bagus Ini curhat Kalau kita ngonten Kita obrol Kalau gitu deh Cupang ini bagus Karena saya Anak cupang Saya tahu Kalau ini Masih bisa jual Di dua kali dipat Potensi Itu murah harganya Dan kita jual pun Masih murah Jauh di bawah pasaran Begitu ada yang Memodalin Kita beli Ya kan Banyak beli Seminggu kemudian Harganya Jauh di bawah Yang modal kita beli Kan jadi tadinya yang punya utang Jadi punya utang Aduh Mau ngejual juga Ketekor Aduh Kacau Kacau ini Tapi kalau Saya pribadi sih Enggak termasuk kaget ya Enggak kagetnya Karena memang Yang pernah saya bilang dulu itu Memang Saya menjualnya kemana Paling ke pasar-pasar Jadi Enggak kaget dengan harga Kayak begini Karena harga Harga di pasar itu Masih relatif Bisa diterima secara umum Mbak B Beriding Iya Cuman kalau udah kita bicara Ke IG Ke Facebook Bahkan Ikan-ikan yang kita Posting ke Ikan-ikan yang memang Pilihan Atau yang memang Bagus Atau bagaimana ya Tetap Harga tetap saya Pertahankan Pertahankan Sampai sekarang pun sama Walaupun belum umur Mahal B Sekarang udah murah Sekarang sih Saya Tidak pernah pengaruh Dengan Yang kayak gitu Akhirnya orang Menyemaratakan itu tadi Iya Karena begini tadi Sekarang Secara umum itu Ikan banyak Gimana caranya Mungkin dalam Dalam benak pikiran Kebaikan orang Gimana caranya nih Mau gak Mau kan Gimana caranya Makanya ada yang Dikasih-kasih ke orang Ada yang macem-macem deh Gitu loh Iya Iya mungkin Iya Iya memang Yang konsep Paling-paling bagus itu Kalau memang kita Mau usaha Ya memang harus Tahu pasar dulu Betul Kalau kita gak Tahu pasar Kalau kita Tidak nemukan pasar Yaudah Di saat kondisi Begini Seperti ini Mau gak mau Gulung tikar Gulung tikar Banyak tuh Banyak kawan-kawan kita Yang gulung tikar Kadang-kadang sedih juga Ada tiga Mulai Tanggal sekian Farm kami Tutup Semuanya di lelang Itu kadang-kadang Nganes juga Gitu Iya Akhirnya yang lain Juga ikut 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 Hilang 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 semua Kalau saya memang Sampai sekarang pun Tetap masih nge-breeding Masih nge-breeding Masih tetap Konsis di situ Gitu kan Emang Saya hidup Dari tahun ke tahun Buat membiayai anak sekolah Buat-buat-buat Buat banyak hal Emang dari situ Dari Cupang ini Dari Cupang ini Sampai anak Alhamdulillah Sampai lulus-lulus kuliah Sampai apa Emang dari situ Dari Cupang Dari Cupang aja Dari Ikan lah Tapi Be Menurut BaBe sendiri Ini mah Boleh dong kita Beropini Berpendapat Bebas ya Setiap manusia punya hak Ini di kacamata BaBe Kenapa sih B bisa sampai Kayak gini Apakah permainan dunia Ada mafianya Ada mafiakah Sebenarnya begini Sebenarnya begini Ya karena saya juga Awam Ini pendapat BaBe ya Ya ini Satu saya juga Jujur ya Saya juga awam ya Ya kalau Kalau yang saya Perhatikan begini Hampir setiap gang Hampir setiap gang Itu orang pelihara Cupang semua Bahkan Notabene itu Mereka Jualan ke IG dan Instagram Dan Instagram Sekarang ikan Saking banyaknya Saking banyaknya ikan Saking bludaknya ikan Ya Saking bludaknya ikan Mereka juga bingung Mau jual Ke siapa Kemana kita menjual Udah coba posting Otomatis Orang melihat Juga Wah ini Ini kurang bagus Otomatis dong Banyak pilihan Banyak pilihan Kan begitu Beradu harga Beradu harga Yang akhirnya mau gak mau Udah Jual murah Jual murah Oke Saking bludaknya 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 Terima kasih.